Oke selamat siang ya, saya beberapa hari ini gak update di youtube karena istirahat ya Alasan tertentu yang saya gak perlu sebutkan, jadi buat anda yang mau order ya langsung anda bisa ke Bukalapak Akun saya Juragan Lampu, jadi anda bisa ke www.google.com Cari Bukalapak Juragan Lampu, disitulah toko saya ada Jadi anda bisa langsung order disitu, harga juga bisa lihat disitu Untuk review anda bisa lihat yang anda tonton ini adalah di youtube channel saya, Jumki Wenas Juragan Lampu Saya tidak pakai endorse-endorse artis atau blogger-blogger saya sendiri yang akan menjelaskan Shopee juga anda bisa beli, F3 Moto Lighting, ini reseller saya Tokopedia juga reseller Juragan Lampu namanya, anda bisa cari di google Ini reseller saya yang menangani, ini juga reseller saya, jadi kalau saya hanya memegang Bukalapak Juragan Lampu Sama saja anda mau order boleh, tapi kalau anda mau langsung dari saya ya anda order di Bukalapak Anda bisa whatsapp saya 0898 269 3838 Ya saya menjual segala macam merek LED yang menurut saya oke, yang menurut saya bagus, yang menurut saya antas untuk dijual, ya kita akan jual Ya sebenarnya ini video sudah mau turun ya, mau turun maksudnya sudah mau kita bikin sebelum saya vakum beberapa hari Tapi karena pusing, stress ya, bulat balik lap Jadi kita pending dulu, nah ini saya mau membahas begini, banyak mobil di Indonesia ya Contohnya, kayak Avanza, Veloz, seperti Mobilio RS, seperti Agia, yang facelift keberapa Dia menggunakan projector, seperti Rasterios ya, tapi kita berbicara tidak yang terbaru, karena yang terbaru sudah menggunakan LED Kita berbicara yang tahun 2015an lah, seperti Avanza Veloz, Agia, Alia, Chalia kan itu Sigra kali ya Tapi nggak tahu ya, Sigra ada nggak, jadi pokoknya yang menggunakan projector tapi halogen, seperti Rush, atau Pajero Exit Toyota Fortuner ya, bukan yang baru, bukan yang VRC, tapi yang VNT Turbo Dia menggunakan projector, tapi masih halogen, seperti Daihatsu Sirion, seperti Suzuki, R3 ya R3 nya bukan yang XL7 ya, diatasnya Dresa Jadi banyak mobil-mobil tersebut menggunakan, seperti Yaris juga, Toyota Vios Mobil tersebut menggunakan projector, tapi projectornya masih halogen, belum HID Ataupun belum LED, kenapa? Karena low budget, ya, pabrikan low budget Dan gampang juga untuk digantinya ya, seperti Anda punya mobil Vios Gen 3, ya, lampunya D4R Banyak yang udah mati, nggak terang, mau diganti, duitnya nggak ada, ya Jadi Toyota, kenapa masih pakai halogen? Karena kenapa? Orang Indonesia maunya murah, ya, spare part maunya murah Oke, kita akan membahas ya Kita akan membahas begini, ya Sebelum saya stop bikin video, sebenarnya terakhir ada order Lampu, ya, untuk bapak siapa lupa saya nanya Jadi dia beli, sebelumnya adalah Pilip Ultinon Essential G2 Ya, Ultinon Essential G2 Nah, Pilip ini memang banyak yang beli Sejuta umat yang beli, bro, karena kenapa? Murah Ya, Pilip Extreme Ultinon yang biasa yang harganya sejutaan itu jarang dibeli Kenapa? Karena levelnya udah level high end Tapi Anda beli itu pun nggak bakal terang Anda beli Ultinon Essential G2 lebih terang dibandingkan yang Extreme Ultinon Yang harga di atas 1 juta, 1,5, ada yang 2 juta Di online Anda bisa cek sendiri Di topet, di mana juga Anda cek Ada yang jualnya 2,5, 2,6 Dia bilang, barang gue ori Yang 1,9 palsu Saya nggak tahu bagaimana mereka cara mendapatkan harganya bisa murah Karena kalau saya hanya melalui channel Sales Pilip Indonesia, PT TAS Ya Barang Pilip ini Anda bisa import sendiri Dari Cina, dari Cungko Ya, Extreme Ultinon pun Anda bisa import sendiri dari Cungko Ya, kalau Anda import sendiri tentu kan tidak ada keuntungan dari distributor Tentu harga lebih murah Anda bisa megang harga sendiri Ya, makanya kenapa harganya bervariasi Saya pun juga ditawarkan dari supplier di Cina Merek Osram, XLC, Osram ini, Osram itu, Pilip ini, Pilip itu Harganya jauh lebih murah dibandingkan saya beli di Pilip distributor resmi Sama seperti Anda beli handphone iPhone resmi dengan iPhone black market Tapi sekarang katanya sudah nggak bisa ya kalau handphone ya Karena harus registrasi email Tapi barang-barang begini masih bisa Karena Bebas ya Import dari Cina Walaupun bukan pemegang merek Anda mau import bisa ya Harganya tentu lebih murah dibandingkan Anda beli dari distributor di Indonesia ya Semua juga seperti itu Anda beli iPhone di iBook Dengan Anda beli iPhone black market kan harganya mungkin beda puluhan juta ya 5 juta mau kali ya, saya nggak tahu sih Jadi kalau Anda mau beli Pilip Anda beli Ultinon Essential G2 Harganya lebih murah cuma 600-700 ribu dan lebih terang Karena dia sudah generasi kedua Anda beli Pilip Extreme Ultinon yang 1,5-2 juta Mendingan Anda nggak usah beli Anda nggak usah beli Anda simpan duit Anda Karena kenapa? Saya ngomong apa adanya Nggak bakal terang Kalau Anda boleh percaya omongan saya Anda amini Kalau Anda tidak percaya Nggak masalah Karena saya tidak pernah memaksa Oke, kita akan bahas Ultinon Essential G2 Karena ini led sejuta umat Bukan sejuta umat Orang semua sanggup beli Kenapa? Cuma 600-700 ribu Nah, kita bahas dulu Karena kita sangkut pautnya soal CRV Kemarin sebelum saya Sebelum saya istirahat banyak ya Karena saya nggak upload video Banyak juga yang nyariin ya Pak, bro Tumben, nggak upload di Youtube Fans ya Sabar Sabar Lagi ngedown kemarin Sekarang sudah Baikan Kita hidup lagi seperti biasa Karena habis gelap Pasti terbitlah terang Malam ada bulan Paginya pasti ada matahari Semangat, bro Harus semangat ya Jadi Saya mau mereview begini ya Jadi bohlam led itu kategori Jadi ini gini dulu Saya bilang Ini asli ya Kenapa? Tadi barusan saya buka segelnya Dan ini bisa digosok Saya juga nggak pernah gosok Bagaimana ini registrasinya Anda tinggal scan barcode Saya juga nggak begitu paham Anda bisa sendiri Tapi ini pasti barang original Dari PT. TAS Distributor tunggal Pilip di Indonesia Nah kita akan coba ya Syarat led bagus dulu Kita Kita deskripsikan Syarat led bagus Watt dan looksnya gede Adjustable Watt dan looksnya gede Stabil Jadi Wattnya udah gede Looksnya udah gede Harus stabil Nggak boleh ngedrop Jadi istilahnya Kalau Anda udah berdiri Stabil Jangan baru berdiri Gitu ya Jadi maksud stabil Watt dan looksnya gede Stabil Ketiga Adjustable Adjustable Itu artinya bisa disetting Ya bisa disetel Keempat Service able Itu bonus Syarat kelima Bayangan gelap Bayangan gelap Buat Anda yang belum paham Apa itu bayangan gelap Kita akan jabarkan Bayangan gelap Kita akan nyalakan ya Nah Bayangan gelap Bayangan gelap Bayangan gelap ini gelap sekali nih Filip Ya Gelap dan lebar Ya Anda lihat ini sebelah kiri Ini sebelah kanan Karena led ini Begini kita taruhnya Bayangan gelap Ya Makin gelap Makin jelek Makin gelapnya Makin lebar Makin jelek Ya Yang bagus bagaimana Ya tentu 360 derajat Ya 360 derajat itu dalam arti Tidak ada bayangan gelap Ya Makin gelap Makin jelek Makin lebar Gelapnya Makin jelek Semakin gelapnya itu Tidak terlalu gelap Jadi remang-remang Makin bagus Makin terang itu gelapnya Makin bagus Ya Nah Saya mendeskripsikan Customer saya tersebut Dia sudah masang Filip Dia bilang kurang oke Saya tawarkan tipe kiri Nah kita akan demokan tipe kiri Ya Nah tipe kiri Anda lihat Ya Bayangan gelapnya Terang Tuh Ya Bayangan gelapnya terang Ya Tidak terlalu gelap Itu bagus bro Ya Bayangan gelapnya terang Itu yang kita penting Kalau bisa Semuanya terang Ya Makin terang Makin bagus Makin sempit Makin bagus Ya Nah syarat Tambahan menurut saya Ya Anda boleh tambahkan Siti Tidak boleh mengganggu radio Karena Banyak sekali Sekarang komplainan Lampu led Saya pasang lampu led Audio saya terganggu Radio saya terganggu Ya Interferensi istilahnya Jadi dia tidak Standar CE Compatible European Atau FCC Gelombang radio Ya Makanya kenapa Kalau anda lihat Handphone atau peralatan elektronik Anda ada CE Kalau handphone CE 168 Kenapa saya tahu CE 168 Karena saya dari Anak teknik elektro Teknik elektro Komunikasi Waktu di kuliah Kita kalau Mau Ada Ada pelajaran Atau Membuat alat Harus Compatible European Apa itu Compatible European Itu harus hidup Bisa hidup Berdampingan Jadi tidak mengganggu Seperti led Lednya nyala Tidak boleh ganggu radio Artinya Kalau diganggu radio Dia tidak CE Tidak compatible European Jadi Tidak sesuai Standar di Eropa Kalau Di Amerika FCC Kalau untuk Transportasi Mungkin Dot Departemen Transportasi Tapi kan Ini barang elektronik Jadi harus Standar CE Mungkin Kalau di Indonesia Kasarnya adalah SNI Tapi SNI Tidak mengatur Itu Mungkin Yang Yang tahu SNI Mungkin Helm Saya tidak tahu Ada tidak SNI Yang mengatur Tentang itu Tapi Kalau Standar Eropa Dia CE Compatible European Nah Dipilih Ini sendiri Juga Sebenarnya Ini banyak Logo-logo Begini ECE R37 Dia tidak Dia tidak Compatible Ini Disilang Nah Terus Ini Not for use Or public Kecil Banget Tulisannya Not for use On public Road Except For Japan Jadi LED ini Tidak boleh Dipakai Di jalanan Raya Kecuali Buat Jepang Tuh Ada Jadi Ini bisa Menyilaukan Ini Ditulis Dicoret Anda bisa Kalau Anda Beli Atau Anda Lihat Ini Not for use On public Road Kecuali For Jepang Jadi Dia Mungkin Kalau di Eropa Ini tidak Sesuai Pattern ECE R37 Kita akan Cari Apa Artinya Silang Ini Juga Ada Silang Apa Artinya Nah Kalau Ini Oke Ini Oke Ini Oke Mungkin Kalau Ini Reusable Jadi Artinya Green Apa Seperti Botol Aqua Ades Ada Lampang Begini Jadi Reuse Recycle Jadi Mungkin Bisa Dilebur Ulang Nah Ini Tidak Tau Segitiga Ini Apa Ini Tidak Artinya Apa E Ini ECE R373 Tidak Ini Juga Dicoret Rumah Dicoret Tidak 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 Apapun Mau pakai Lightbar Pun Atau Mau pakai Apa Peraturannya Bebas Tidak Seperti Di Negara Luar Anda Bisa Dibilang Tapi Di Jepang Juga Ketat Tapi Saya Banyak Sering Lihat Di Jepang Itu Orang Mobil Modif Ceper Ceper Aja Boleh Kalau Di Eropa Kayaknya Modif Velg Aja Anda Kena Tidak Nah Oke Kita Akan Coba Kemarin Philip Ini Bayangan Gelapnya Besar Kenapa Bayangan Gelap Itu Merugikan Ya Light Ini Kan Harus Dipasang Di Proyektor Ini Begini Posisinya Tegak Lurus Tegak Lurus Sedangkan Dimana Mana Yang Paling Penting Itu Ball Mangkok Mangkok Itu Di Di Bagian Atas Nah Sedangkan Kalau Bagian Atas Gelap Sinar Yang Disorotkan Ke Jalan Padat Berkurang Ngerti Nggak Ini Proyektor Bagian Sini Yang Penting Bagian Atas Ini Penting Ya Ini Proyektor Itu Ball Bagian Top Bagian Sini Itu Penting Ini Itu Bagian Yang Penting Ya Ini Bagian Penting Kenapa Penting Anda Lihat Anda Beli Beli Proyektor Aftermarket Atau Proyektor Apa Ball Sering Kena Di Bagian Atas Reflektor Mobil Anda Kalau Anda Pakai Bol Gede Atau Anda Pakai HID Pasti Kena Di Atas Butek Rusak Gosong Bintik Bintik Keriputan Itu Rusak Di Atas Nah Ini Penting Bagian Atas Nah Sedangkan Kalau LED Itu Bagian Gelap Besar Dan Gelap Sekali Di Bagian Rugi Karena Tidak Ada Cahaya Di Situ Padahal Reflektor Pemantul Itu Di Atas Bawah Tidak Guna Semua Reflektor Bagian Bawah Tidak Tidak Percaya Tidak Tidak Tutup Reflektor Anda Di Bawah Pake Kertas Tidak 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 Atas Tidak 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 Percobaan Ini Saya Sudah Pernah Lihat Ada Bule Jadi Sinar Makin Gelap Makin Merugikan Anda Makin Merugikan Anda Jadi Sinarnya Yang Bagian Gelap Makin Gelap Merugikan Anda Makin Lebar Merugikan Anda Jadi Harus Setipis Mungkin Harus Gelap Seminimal Mungkin Itu Syarat Bolong Bagus Dan Ini Tidak Bisa Adjustable Adjustable Tidak Bisa Jadi Anda Lihat Ini Ada Yang Disini Ada Yang Disini Tapi Ada Yang Bukan Disini Jadi Lobang Masuknya Kan Kaki Ada Tiga Ini Kaki Utama Ini Kaki Kiri Ini Kaki Kanan Misalnya Kalau Ini Ininya Disini Kaki Tengah Kaki Tengah Jadi Masuknya Begini Ada Yang Ininya Bukan Disini Misalnya Dia Kalau Ini Kita Ngomong Di Arat Jam 10 Jum 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 Sedikit Jadi Hanya Dari Jum 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 sey Bisa tuh Jadi lebih unggul Krik Bisa diputar Ya Nah kita kasih lihat outputnya Ya Anda lihat langsung ke tembok Lihat Kelihatan di tembok Apa yang jelek menurut Anda Ya Disininya nih Gelap nih Kenapa? Karena batang Tuh Gelap kan? Karena sinarnya gelap Tadi bayangan gelapnya banyak Jadi gelap Ya Ini Di jalan Di jalan Akan ada coakan nanti Seperti tiang Seperti salib Seperti tongkat Kosong Bagi orang yang merasa Enggak Terganggu Ya enggak apa-apa Tapi kalau saya terganggu Jadi kayaknya kok di jalan Ada Ada feeling kok Ada apa gitu ya Nah itu Nah disini juga ada urat Urat nih Ya Ya Nah ini output kiri kanannya Kita tarik Seperti gitu Ya Oke Sekarang kita ganti Proyektornya Dan ini led Tidak bisa setting Maju mundur Dan baru nyala Sebentar aja Panas Panas banget bro Saya enggak tahu Awet enggak nih dia Panas banget bro Nah kita coba Di satu lagi Ini proyektor yang biasa Dipakai di Toyota Camry Ya Sama Ini juga ada batangnya nih Disini nih Anda lihat sendiri Ya Ya ada batang nih Nih disini nih Bagian gelap Jadi bentuknya V Jadi nanti di jalan tuh Ada V kosong Jadi pemilihan led Itu sebenarnya penting Ya Jadi buat anda yang enggak paham Pasti akan Anda akan beli itu Pilih Kenapa? Karena harganya murah Sejuta umat Saya sudah bilang dari awal Murah dikira bagus Wah mereknya Pilih Padahal Kenyataannya Banyak orang yang enggak tahu Sebenarnya Orang banyak orang enggak tahu Ya Banyak orang enggak tahu Oh bagus-bagus saja Oh saya pakai bagus kok pak Iya Karena bapak enggak tahu Karena belum membandingkan Dengan yang ada yang lebih Bagus Itu sepertinya Ya Nah sekarang di video ini Adalah maksud saya Membuat video ini Mereview Untuk memberikan Perbedaannya Jadi sebelum beli Pikir dulu Gitu ya Nah ini Nah ininya Dia lebih Lebih hilang ya Enggak ada Dan ini Keunggulan tipe ini Ya Bisa setel fokus Ini Bisa diputar Tuh Diputar Ya Bisa diputar Nah ini bisa dimaju mundurkan Ini kalau dimundurin Tuh lihat Kalau ini dimundurin Ininya melebar Ininya melebar ya Ininya melebar Nah ini saya dorong maju nih Anda lihat Ya Menyempit Ya Kalau kita tarik mundur Melebar Ya Melebar Melebarnya kelihatan di tembok sedikit Karena ini jaraknya cuma 2 meter Tapi prakteknya Kalau di jalanan Itu Akan lebih Berefek Mundur 1 mili Bisa 3-4-5 meter itu Ya Seperti tadi Bayangan gelap ini Bayangan gelap ini Kelihatan disini kecil Nanti di jalan Gede V-nya Bolong Ya Sama seperti Anda OHP OHP Apa Yang buat presentasi Anda tarik mundur Itu OHP-nya Ke layar Dia akan membesarkan Anda dorong maju Dia mengecil Ya Jadi Efeknya akan besar Kalau dipraktekin di jalan Akan besar bro Pasti Ya Ya Terlihat samar ininya Batangnya Ya Ini juga bisa disetting Maju mundur Diputar tuh Ya Sama kalau kita tarik mundur nih Nah ini saya tarik mundur Tuh Ya Makin melebar Makin hilang Gelapnya Nah ini kita dorong maju Ya Batangnya gak 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 gelap Kenapa? Karena Bayangan gelapnya Kecil Dan remang-remang Terang Apa? Gelapnya remang-remang Kalau pilih gelap sekali Gitu ya Nah Anda juga Enak Men setting ini Anda harus lihat Tegak lurus Garisnya Jadi dari belakang Jadi kalau Anda Dari ruangan mesin Ya Kalau Anda lihat Dari ruangan mesin Kan begini Nah Anda bisa lihat Ininya garis lurus Vertikal artinya Ya Sedangkan di Pilip Tidak ada Dan ini tidak terlalu panas Baru nyala sebentar Ya Saya bisa pegang Pilip Nyala sebentar aja Panasnya lebih ekstrim Jadi hati-hati Dengan Pilip Jadi Bakal kalah Dengan panas Ya Rusaknya pasti kalah Dengan panas Ya Oke Saya rasa cukup ya Informasinya Saya sudah menjabarkan Apa keunggulannya Karena ini diminta Juga oleh Yang pengguna Si Arfi itu Untuk membuat Perbandingan Karena Supaya lebih yakin Beli Beli produk Kri ini Gitu ya Pilip bagus Saya juga Tidak pernah bilang Pilip jelek Saya pun jual loh Jangan bilang Nanti saya menjelek-jelekkan Pilip Tapi ada yang Lebih bagus Gitu ya Jadi makanya Saya bilang Syarat bulan bagus Kuat dan Luxnya gede Stabil Adjustable Serviceable Itu bonus Kelima Bayangan gelap Jadi penting bro Bayangan gelap ya Jangan perhatikan Mereknya saja Merek Pilip Belum tentu Jaminan bagus Ya Masih banyak Merek-merek Di luar yang Masih bagus Yang lebih terang Seperti F5 Seperti F3 Seperti DHP Seperti Kri Seperti Macem-macem lah ya Jadi belilah yang Pasti-pasti Yang sudah direview Karena Tiap-tiap Plat saya bilang Belum tentu Cocok untuk Mobilnya Ya Nah kalau ini Pertanyaan buat Foclamp bagaimana Oke lah Harga segitu Cuman kalau Foclamp saya lebih Rekomen ke Automate DC Kenapa? Karena dua warna Tujuannya apa? Untuk membantu Anda Hujan Ya Hujan Kabut Menyusahkan Anda Untuk melihat Nah Anda belilah Automate DC Itu ya Belilah Automate DC Belilah Bohlam yang Membantu Anda Jadi Anda beli LED ini Bukan buat gaya-gayaan Bukan buat fashion Ya Bukan buat gaya-gayaan Ganti pelek buat gaya-gayaan Tapi Ganti lampu LED Buat keamanan diri Anda Dan keluarga Anda Ya Jika Anda mau beli Pilip Saya jual Anda mau beli kri Juga saya jual ya Semoga video saya ini Memencerahkan Anda Saya tidak menjelek-jelekkan Pilip Saya pun jual Kri pun saya jual Ya Jadi Sebagai bahan pertimbangan Anda Apa kelemahan Apa kelebihannya Ya Jadi syaratnya adalah Bayangan gelap Itu penting Watt dan lux Watt dan lux Perlu Makanya Watt dan lux Perlu Tapi kalau Watt dan lux Gede Tapi kalau Bayangan gelapnya Juga gede Watt dan lux Gede Bayangan gelapnya Gede Artinya Sinar yang nanti Dipantulkan oleh reflektor ini Gak bisa padat di tengah Banyak bayangan gelapnya Ya Banyak tiang Nanti di jalan Ada berasaan Ada V Bentuknya Ada tiang Ada salib Ya Ada kayak tongkat Nah itu Karena lednya Bayangan gelapnya Gede Jadi kalau Anda Mau cari led Carilah led yang Bayangan gelapnya Kecil Bayangan gelapnya Kecil Dan tidak terlalu gelap Kalau bisa ya Semuanya Lebih bagus Saya rasa cukup Informasinya Kalau belum jelas Anda silahkan Komen di bawah Jadi untuk Proyektor Halogen H11 Terutama Proyektor Halogen H11 CRV Toyota Veloz Avanza Fortuner Alia Calia Alia Agia Daihatsu Sirion Suzuki R3 Yang menggunakan Proyektor H11 Belilah yang bisa Di adjustable Putar-putar Maju dan mundur Itu lebih penting Dibandingkan Anda Memikirkan What dan looks Watt dan looks Gede memang penting Tapi ada Ada sisi lain Yang bisa Lebih Lebih Diutamakan juga Adalah bisa diputar Maju dan mundur Dan soal Bayangan gelap Kenapa Tipe KRI ini Bayangan gelapnya Bisa kecil Dan tidak terlalu gelap Kenapa Karena Chipnya dia Punya lensa Ya Chipnya dia ini Punya lensa Jadi dia tidak Tenggelem Tidak tenggelem Tertutup oleh batang Jadi nongol Nah ini Lensa ini Membantu Bayangan gelap Itu ya Makanya kenapa Saya Rekomendasikan Anda Pakai KRI Tapi KRI juga Banyak macamnya Hati-hati Carilah yang Wattnya Stabil Carilah yang Adjustable Gitu ya Nah Anda bisa Beli di Bukalapak Juragan Lampu Tipe ini Ya Oke Saya rasa cukup Terima kasih Sampai jumpa